Halo semua, selamat datang di dapurku, dapur gulapedia Kali ini aku akan membuat cake ketagih yang paling cantik nih menurutku Ya ini adalah Neopolitana Moist Cake Tentunya akan ada perbedaan dengan resep yang pernah aku share dulu ya Resep base cake dari kue ini sendiri itu sekarang aku buat tanpa telur Dengan campuran buttermilk homemade Yang menurutku memang cocok banget untuk jenis-jenis cake ketagih ini Karena memiliki rasa yang super moist Sedangkan untuk krim atasnya, aku buat dengan versi terbaru Yang menurutku rasanya jauh lebih creamy dan lebih lembut dari resep yang aku share sebelum ini Dan biar anti gagal, kamu harus simak video ini hingga selesai ya Yuk sekarang kita mulai gimana cara membuatnya Pertama-tama kita buat buttermilk homemade-nya dulu Ini aku siapkan 250 gram susu UHT Lalu tambahkan 1,5 sendok makan cuka Kamu juga bisa menggantinya dengan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon sebanyak 2 sendok makan Aduk rata dan tunggu sekitar 10 menit Dan sambil menunggunya kita bisa panaskan kukusan Dan setelah 10 menit, serta memiliki konsistensi lebih kental seperti ini atasnya ya Sudah terpisah antara lemak dan airnya Maka ini siap untuk digunakan Lalu kita siapkan wadah dan tuangkan buttermilk homemade yang sudah kita buat tadi Setelah itu tambahkan gula sebanyak 185 gram Dan kedua bahan ini kita campur rata dengan balon whisk seperti ini ya Kalau kamu gak punya balon whisk bisa menggunakan garpu atau apapun yang bisa mengaduknya Asal gulanya bisa tercampur rata Setelah gula larut kita masukkan 150 gram minyak sayur Aku pakai minyak sayur biasa Kalau misalnya kamu pengen menggantinya dengan minyak kelapa atau minyak zaitun bisa banget ya Yang penting minyaknya bukan minyak bekas Campur semuanya hingga rata seperti ini Lalu ini akan aku sisikan dulu karena aku akan membuat bahan keringnya Untuk bahan keringnya aku pakai terigu sebaguna sebanyak 250 gram Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Ini aku kebetulan punya susu bubuk vanila jadi aromanya bakal enak banget Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh soda kue Lalu biar ada rasa gurihnya kita tambahkan setengah sendok teh garam Oh ya karena kue ini tidak menggunakan telur Maka faktor mengembangnya kue ini akan ada di baking powder dan baking sodanya Jadi gunakan baking powder dan baking soda yang berkualitas baik dan lihat juga expired teethnya ya Untuk baking powdernya aku sendiri menggunakan baking powder double acting Setelah itu bahan keringnya bisa kita campurkan ke dalam adonan susu dan minyak yang sudah kita buat tadi Untuk adonan keringnya sendiri ini aku saring seperti ini agar lebih mudah untuk mencampurnya dan tidak ada yang bergerindil ya Oh ya semua bahan-bahan yang aku gunakan ini berada dalam suhu yang sama dengan suhu ruang Setelah itu kita aduk rata semuanya Pastikan tidak ada adonan basah yang belum tercampur Biasanya kalau tidak tercampur rata maka kuenya akan sulit untuk mengembang dengan baik Setelah memiliki konsistensi seperti ini semuanya sudah tercampur rata Ini siap untuk kita bagi 3 Oh ya tadi aku sudah jelasin ya kalau baking powder yang aku gunakan adalah baking powder double acting Aku memilih menggunakan baking powder tersebut karena lebih stabil Khususnya untuk adonan-adonan yang menunggu lama setelah dicampur rata seperti ini Karena baking powder double acting itu hanya akan bereaksi ketika ada perubahan suhu Jadi tidak perlu khawatir kuenya akan bantet Walaupun adonannya tidak langsung kita kukus Dan ini adonannya salah satunya aku beri 1 sendok makan coklat bubuk Kamu bisa menambahkan pasta coklat atau warna coklat biar warnanya cantik ya Dan ini ada yang aku kasih pasta strawberry Ini kayaknya aku tuangnya kebanyakan deh Kalian bisa gunakan secukupnya ya sesuai dengan selera kalian Dan semua bahan ini akan aku masukkan ke piping bag Agar lebih mudah ketika nanti kita masukkan ke dalam boxnya Oh ya kemarin banyak teman-teman yang nanya Apa sih bedanya hasil kue yang dengan buttermilk dan tanpa telur ini Dengan kue yang kita aduk dulu telurnya hingga mengembang Perbedaannya adalah pada tekstur ya Kalau yang kita kocok dulu dengan telur hingga mengembang Akan memiliki tekstur yang berongga dan lebih spongi Sedangkan untuk resep kali ini hasil kuenya akan lebih padat dan moist Jadi kalian bisa menggunakan resep mana aja sesuai dengan selera kalian ya Setelah itu adonannya kita piping seperti ini secara bergantian Aku ini menggunakan tin wall anti panas ukurannya 200 mili Setelah itu bisa kita pentuk polanya menggunakan lidi seperti ini agar terlihat cantik ya Dan ini sudah selesai siap untuk dipanggang Kita hanya mengisinya sekitar 1 per 4 cup aja Karena kuenya bakal mengembang banget nanti dan kita butuh space untuk krimnya ya Dan ini dia kukusannya juga sudah panas Bisa langsung kita masukkan kuenya ke dalam kukusan Kukus kuenya selama 30 menit atau hingga matang Dan kalau kamu menggunakan panci dengan tutup yang datar Jangan lupa tutup pancinya dilapisi dulu dengan kain agar uap airnya tidak menetes ke atas kue Setelah 30 menit kita cek tusuk seperti ini Ini sudah tidak ada yang lengket lagi Bisa kita angkat kuenya dari dalam kukusan Ini kuenya harus benar-benar dingin ya Sebelum kita beri krim di atasnya Dan teman-teman bisa lihat sendiri Dari 1 per 4 adonan yang tadi kita tuangkan Adonannya akan mengembang sebanyak ini Dan hasil adonannya pun bagus, tidak ada yang bantet Dan sambil menunggu kuenya dingin Bisa kita siapkan krimnya Pertama kita siapkan panci Lalu masukkan 500 gram susu Aku pakai susu UHT biasa Kalau kamu menggunakan susu bubuk Gunakan sekitar 2 saset susu bubuk Lalu larutkan dalam air Dan biar lebih creamy Ini aku masukkan 100 gram whipped cream bubuk Setelah itu tambahkan 100 gram susu kental manis Nah bedanya dari resep yang sebelumnya itu Adalah aku menambahkan whipped cream bubuk disini ya Jadi rasanya tuh benar-benar lembut Creamy kayak es krim beneran Lalu tambahkan 1 sdm maizena Dan setengah sdm agar-agar Semua bahan ini harus kita aduk rata dulu Sebelum kita masak ya Tapi kalau teman-teman ingin membuat krimnya itu Dengan susu aja Teman-teman bisa lihat resepnya Di kek ketagih Neopolitana sebelumnya ya Nanti akan aku cantumkan di kolom deskripsi Lalu tambahkan 50 gram spray cheese Kamu bisa menggantinya dengan cream cheese Atau keju sedar parut Setelah itu adonannya bisa kita masak Masak menggunakan api sedang cendurung kecil Sambil terus diaduk-aduk Hingga semuanya larut Dan mendidih Dan ini adonannya sudah mendidih ya Lalu kita matikan apinya Setelah itu kita aduk cepat seperti ini Jika adonannya sudah cukup lembut Bisa kita masukkan 2 sdm margarin atau mentega Setelah itu bisa langsung kita aduk rata lagi semuanya Hingga margarinnya larut di dalam krim Dan ini dia hasil creamnya Kelihatan warnanya cantik ya Tidak pucat lagi Dan memiliki tekstur yang lembut Biar makin lembut dan halus Creamnya aku saring seperti ini Terutama untuk teman-teman yang menggunakan Keju sedar Jangan di skip ya tahap ini Agar nanti cream yang kita hasilkan Memiliki tekstur yang halus Dan ini dia creamnya sudah siap Kelihatan lembut banget kan ya Tidak ada yang bergerindil Setelah itu bisa kita bagi 3 adonannya Masing-masing adonannya ada yang aku biarkan putih Lalu untuk yang coklat Aku beri 1 sdm coklat bubuk Semua creamnya ini harus kita langsung kerjakan Setelah matang ya Karena kalau sudah dingin Tentu aja creamnya bakal kaku Dan akan sulit untuk memberi warna Apalagi mengaplikasikannya di atas kue Dan ini untuk yang pink Kita beri sekitar 1 sdm pasta strawberry Oh ya untuk warna creamnya sendiri Kalau menurut kamu kurang terang Bisa kamu tambahkan pewarna Jadi semuanya balik lagi ke selera kamu Tapi penting banget nih Gunakan dengan bijak bahan-bahan aditif tersebut Agar tidak merubah rasa dari kue kita Dan tidak merusak kesehatan kamu Creamnya agar lebih mudah Aku simpan di piping bag Dan bisa kita langsung aplikasikan di atas kuenya Saat memberi cream ini Aku tidak timbang ya creamnya Jadi aku gunakan secukupnya Dan untuk adonan base cake yang kita buat Serta creamnya Itu kita bisa mendapatkan sekitar 1 lusin Atau 12 box ukuran 200 ml Nah lumayan banyak kan hasilnya Jadi nih kuenya sangat cocok Untuk kamu yang ingin jualan Atau kamu yang ingin memberi bingkisan Serta isian snack box Dan ini biar creamnya rata Aku hentak-hentakan wadahnya Setelah itu beri motif atasnya Biar makin cantik Dengan lidi diputar-putar seperti ini Dan ini dia Neopolitana moist cakenya Sudah selesai kita buat Dan ini kita tinggal diamkan Biar creamnya set Ini kuenya sudah aku diamkan Sekitar 1 jam di suhu ruang Creamnya sudah dingin Dan sudah cukup set ya Dan kalau teman-teman Ingin lebih enak menyentapnya Bisa masukkan dulu ke dalam kulkas Diamkan di dalam kulkas Sekitar 1 jam Nanti cream yang dihasilkan Akan lebih set Dan lebih padat lagi Kalau teman-teman Ingin membuat cake ketagi Versi loyang ukuran besar Resep ini bisa banget Digunakan juga ya Untuk adonan creamnya sendiri Kamu bisa tambahkan Sekitar setengah sendok teh Agar-agar lagi Jadi nanti Cream kue yang kamu hasilkan Akan lebih kokoh Dan tentunya Bakal lebih tahan lama Di suhu ruang Yuk sekarang Kita cobain kuenya Dan ini dia Sendokan pertama kita Bisa teman-teman lihat ya Creamnya itu Lumayan kokoh Dan lembut Jadi dia gak lumer banget Di suhu ruang Dan Base cake-nya pun Sangat lembut dan moist Untuk rasa dan tekstur Creamnya sendiri Aku lebih merekomendasikan Menggunakan resep ini Dibanding resep sebelumnya Karena menurutku Hasil creamnya itu Bener-bener Mirip banget Kayak es krim Super creamy Super lembut Pokoknya Teman-teman Harus cobain Resep ini Di rumah Untuk teman-teman Yang ingin jualan Perhitungan modalnya Sudah aku cantumkan Di kolom deskripsi ya Kalau kamu suka dengan kontenku Jangan lupa subscribe Like dan share Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton